Masker itu hanya dibutuhkan untuk orang yang sakit saja, kalau orang sehat gak apa-apa tinggal cuci tangan saja Saya akan menambahkan jawaban dari Nancifat, menurut saya tidak wajar, karena pertama tidak semua perekonomian di Indonesia itu sama Dan jika jumlah masker dinaikkan tetapi harga tetap normal, saya yakin produsen masker tidak akan merasa rugi Bahkan bisa jadi untung yang diperoleh itu lebih tinggi dan lebih banyak Bahkan melalui U.S. Urgent General atau ahli bedah, masker sebenarnya dapat meningkatkan risiko infeksi, jika tidak dipakai dengan benar Bagaimana dengan pekerja medis yang merawat pengidahan COVID-19? Nah, seperti yang dilaksanakan dari Alodong, mereka yang tepat untuk menggunakan masker karena risiko tinggi tetulah virus ini Terima kasih Masker itu sewa jalan saja jika harganya sedikit menaik Karena itu bahan-bahan yang digunakan saja itu semakin banyak Karena kebetulan manusia itu lebih cepat meningkat daripada kebutuhan bahan-bahan untuk membuat masker Jadi sewa jalan saja jika masker itu menjadi lampak ataupun Dan bagi yang peninggun masker itu jangan terlalu laku Terima kasih Kalau yang saya sudah tadi katakan bahwa masker itu sebenarnya untuk hanya orang yang sakit dan yang terkena virus saja Terutama mungkin untuk dokter-dokter yang merawatnya Karena yang untuk arah sebenarnya masih ada cara lain selain untuk membutuhkan masker Seperti contohnya adalah pola hidup sehat Seperti mencuci tangan dengan bersih Dan makan dan minum dengan teratur dan menjauh bila ada orang yang bersih Kami para dokter selalu membutuhkan masker Mengapa? Karena kami lebih dekat dengan pasien yang terkena virus corona Untuk presiden Sekarang sudah ada 27 orang yang terkena virus corona Mengapa? Karena penerbangan tidak ditutup Karena bila semakin banyak yang terkena virus corona apakah anda akan bertanggung jawab? Kami sudah mencoba menutup penerbangan dari negara lain ke negara kita ke negara lain Tapi yang dipermasalahkan adalah ekonomi kita Tapi kalau kita tidak tetap menutup penerbangan dan ekonomi kita sekarang mulai kurang Karena penyakit tersebut kita akan menjadi negara yang bangun dan tidak punya apa-apa Tapi misalkan saja Bila sekarang utang-utang kita sudah terbayang Tapi malahan semakin banyak laju orang-orang yang terkena virus corona Bagaimana itu? Kan buat itu kamu juga banyak Bagi itu juga sama-sama Kenapa kamu yang minta lagi? Bapak kami yang tersedia bilang Kita di Indonesia punya keuntungan yang sangat besar Tapi kan kita juga punya ekonomi yang besar seperti rokok Itu namun sedikit berbahaya Oleh karena itu Rokokan itu harusnya dikurangi Dan harga-harga seperti yang lainnya itu ditingkatkan Agar ekonomi tidak berkurang Soalnya kalau banyak sekali orang menggunakan rokok dan sakit Itu hanya menambah nambahkan kerja hutang Indonesia Oleh sebab itu Yang membeli masker terus dibatasi Tidak dibeli sekarang Namun pas akan datangnya corona Segera cepat-cepat dibeli Dan disempatkan ke orang-orang yang banyak Kenapa saya melibur masker? Pertama karena saya melihat di berita Banyak sekali orang-orang yang memakai masker Semua orang yang memakai masker Yang memakai masker Dan itu yang membuat Bukan hanya saya Pasti rakyat-rakyat juga berpikir Bahwa dengan memakai masker Kita bisa terhindar dari virus corona Tapi menurut saya masker itu seharusnya Wajib dipakai oleh dokter yang pasti sejak Karena Kalau kita masih bisa ngejahat diri Makan buah-buahan dari sejuruh saja Sudah cukup Dan selalu cuci tangan Dimanapun saya berada Jadi yang Bukannya yang sakit juga harusnya Yang pakai masker Jadi bukan yang sehat yang malah pakai masker Bahkan sebenarnya Organisasi kesehatan dunia Atau WHO Tidak merekomendasikan Pergunaan masker Untuk orang sehat Masker wajib digunakan Untuk orang sakit saja Kepandingan virus corona Terkali masker Terjadi di Indonesia Setelah Presiden Jokowi Dodo Mengatakan Ada dua orang WHO yang positif Terkena virus corona Memborok kebutuhan ini itu Menaikan harga ini itu Hingga level Hingga level tak masuk akal Bisakah ini menjadi bukti Bahwa kerasukan manusia Adalah virus yang lebih mematikan Kalau seperti itu Kenapa pemerintah tidak Bagaimana cara pemerintah Agar menghentikan Kalusuhan yang terjadi Agar orang seperti kami Rakyat Tidak lagi Menimbul masker Karena saya merasa panik Tidak lagi Setelah Tidak lagi Tidak lagi Kami akan Mencoba Setiap Kepolisian dari Negara ini Setelah provinsi Kami akan mencoba Menyuruh mereka Mulai Polsek atau Dari mana Kepolisian kami akan mencoba Mereka menggeledah rumah Para warga Terkait dengan adanya Penimpunan masker Dan jika memang Ada penimpunan masker Secara ilegal Maka mereka Berhati Kejarakan Siapnya Kami akan menggeledah Para rumah warga Yang menimbul masker Dan akan Menjarakan Tapi bagaimana Jika anda salah tangkap Ternyata Yang menimbul masker itu Maskernya Dibagi-bagikan Kepada tetangga Dan orang sekitarnya Bagaimana Tapi kan Membagi masker Yang Wajib menggunakan masker itu Dokter dan Orang yang sakit Jangan dibagikan untuk keluarga Yang sangat Kami juga Kepada rakyat Agar Biar Biar Karena Kami sarankan kepada Rakyat-raakyat Untuk Apa ya Tidak serakah Untuk membaring masker Karena masker itu Yang sudah Apa sekalian Katakan Bahwa masker Tidak dibutuhkan Oleh dokter Dia juga Karena 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 Apakah Faktif Apakah Faktif 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 Apa ini Instagram Youtube Aku juga Ingin Ikut Apa ya Ikut Memberi Kepalawan Tentang Masker ini Dan Aku itu aku membuat poster ini ini adalah poster ini pesannya kan pangkat orang-orang pada panic attack bagaimana caranya pemerintah menghilangkan pemerintah kita dan apa yang telah dilakukan peneliti agar orang-orang tidak terkena panic attack karena kami butuh pepastir atau obatnya sudah ada atau belum oke, jadi seperti yang tadi anda tanyakan apa yang sudah dilakukan para peneliti sekarang kami tidak diam saja kami dari awal adanya virus corona kami sudah mulai mencari apa saja apa saja obat-obat yang bagus dan cocok untuk menembuhi virus corona ini saya melihat dari beberapa rempah-rempah yang ada di jaman timur itu sangat bagus sekali untuk video untuk menyembuhkan virus corona dan sudah disebar juga sama saya dan para apa para influencer-inversor juga sudah mengatakan untuk obat yang terkena virus corona ini rempah-rempah bagus untuk menyembuhkannya mengapa anda tidak mencari dari cerita dan obat yang saya sedang saya dan rekaman yang saya sudah buat tapi sedangkan hal yang berita itu harga cahaya, harga kumit jadi naik kami ini para dan saya mengwakili rakyat-rakyat kecil bagaimana itu malah menambah panik etek kami karena tidak ada obat yang pasti pada peneliti saya saya ingin memberikan anda untuk meneliti lagi agar lebih murah untuk membeli obat dan tidak memberikan suatu barang dapur yang begitu amblas naik hingga menjadi sedikit susah untuk membeli oleh rakyat-rakyat kecil kami peringatan kepada anda agar segera menemukan obat yang lebih murah dan tidak membuat bahan-bahan yang menjadi naik segera sebenarnya saya tidak setuju dengan yang anti ekonomi bicarakan anda pemberi-peringatan kepada saya saya hanya seorang peneliti yang harusnya yang harusnya menaik turunkan harga itu siapa? peneliti itu hanya bertugas untuk membuat dan meneliti bahan-bahannya saja cukup dengan harga-harganya saya hanya penyerahkan tempat-tempat itu kepada penjual dan saya dengan penjual penjual untuk menaikkan harganya terima kasih on agar kita semua bisa bisa tenang kita selesai kepada Ustadz dan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya sebagai Ustadz sebaiknya kita jangan lupa sebaik sebaiknya berdoa kepada Tuhan ini agar agar masalah berkawanan cepat cepat selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Supaya sebagai rakyat yang tidak mampu, seharusnya pemerintahan menediakan sebuah cuci tangan di setiap tempat. Baik karena saya memikirkan harga masker naik, kebutuhan anak saya sendiri pun belum diterapu pikir. Saya akan bertanya kepada Presiden, mengapa Anda membebaskan jalur penerbangan dari negara lain ke Indonesia, misalnya ada di China, di Indonesia maupun sebaiknya? Sedangkan di negara China, virus corona ini sedang mengawal... Oh, begini ya? Oh ya, pokoknya? Pokoknya di depan. Apakah Anda menegak pakatan tadi saya? Kita sudah mencoba menutup, benar-benar banget. Kita sudah menelai, kita sudah menelai. Begitu. Kami sudah menelai, kalau kalian yang sekelasnya. Anda akan menelai. Tapi, di bendara Subhanahata, virus corona itu bisa tidak terdeteksi oleh alat yang bisa diisiakan oleh negara dan jenis bendara. Contohnya, yang di depok warga Jepang itu tidak terdeteksi oleh alat itu. Karena warga Jepang itu memakai obat penerbangan, demam, dan warga Jepang itu terdeteksi. Yang ada di Indonesia, untuk mengetes apakah dia terkenal penyakit sebelum datang penerbangan di sini. Jadi, kan katanya yang orang, kalau itu tidak terdeteksi. Masih kan kalau ada corona, ada gejala-gejalanya. Kenapa sebelumnya dia tidak membeli masa dulu di perubatanannya sendiri, biar virusnya itu tidak menyebar kemana-mana. Itu salpa, menelanak sebelumnya. Emangnya, kita tidak membutuhkan kebutuhan. Kita semakin banyak kebutuhannya, jadi kita menaikkan harga masukannya. Baik, apakah Anda tahu bahwa orang-orang yang konsumsi corona itu sebelumnya sudah mengkonsumsi rempah-rempah yang saya renjurkan untuk kakek-kakek. Saya di sini akan mengusul tadi kasus yang WNI yang terkena, orang Jepang yang WNA dari Jepang. Yang ternyata positif corona, tapi ini di bandara tidak terdeteksi terkena virus. Nah, mungkin dia tidak tahu kalau dia sebelumnya sakit. Nah, selalu itu kan, makanya kita semua yang sehat juga harus pake masker. Bikin, ya, yang tidak ada gejala-gejala, yang tidak bisa pakai masker. Tapi kalau dia cuma-cuma yang kaknya demam doang, terus dia melakukan, katanya, ah, kata-kata orang-orang yang semua sakit biasa untuk usah pake masker. Atau juga, kata-kata tidak usah pake masker. Tapi itu dia corona. Nah, bagaimana dengan kita kita juga yang katanya, kan kamu sehat untuk pakai masker. Tapi ternyata kita terdeteksi corona, gitu. Bagaimana? Saya akan berusaha menutup penerbangan di Indonesia, karena dalam, apa, dalam Rasulullah, ya, temul-tul Bersyata. Jika di suatu tempat, apa, ada terianti wabah, virus, yang kayak gitu, penyakit-penyakit, kami akan berusaha, apa, jadi, yang, yang, apa, yang terkena wabah di daerah itu tidak boleh keluar dari wilayahnya. Dan dari wilayah yang lain yang aman tidak boleh ke dalam ke tempat yang terkena wabahnya. Jadi kita akan berusaha menutup semua bandaran yang ada di Indonesia sementara.